Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi disini bersama ibang channel apa kabar teman-teman semoga selalu sehat dan dirimpahkan rejakinya begitu pun sebaliknya saya juga ya amin ya robbal amin hari ini saya kedatangan paket entah apa di dalamnya yang jelas di dalamnya ada sesuatu ya sengaja video unboxing ini saya buat karena ada permintaan dari pihak sellernya juga untuk berjaga-jaga takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan iya enggak kakak oke tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita bongkar paketnya Oke ini dia satu buah power supply dari merek Antek dengan berkapasitas 500W dengan tipe VP500PV2 ya versi 2 berarti oke dia memiliki dua rel untuk voltase 12 voltnya yang satu 25 ampere dan satu lagi sama 25 ampere juga untuk voltase 3,3 voltnya sekitar 20 ampere terus untuk voltase 5 voltnya sekitar 20 ampere ya jadi total untuk 12 voltnya sekitar 456 watt kemudian untuk 3,3 dan 5 voltnya sekitar 110 watt ditotalkan sekitar 500 watt lah ya oke kita cek dulu PSU ini saya beli bekas dengan harga kisaran kurang lebih 300 kurang ya cukup lah untuk angkat motherboard dan PGA card oke kita lihat dulu untuk kabelnya untuk kabelnya disini 1x24 pin untuk kabel motherboard dia sudah di sleeping tapi untuk yang lainnya belum ya kemudian untuk kabel VGA cardnya 1x6 1x6 1x8 1x8 ya dia bisa di sambung oke untuk kabel VGA cardnya ada 2 nah ini untuk kabel ATX 2x4 ya 2x4 pin jadi 8 ya 8 pin berhubung saya menggunakan ini ATX jadi cukup startin aja oke kemudian untuk kabel SATA nya ada 1 2 3 atau 2 2 oke untuk kabel SATA nya ada 4 4 4 kemudian untuk moleknya sama kayaknya ada 43 oh 3 ya untuk moleknya 3 dan satu lagi untuk floppy floppy disk tapi jaman sekarang udah nggak ada ya udah jarang ya ada pakai floppy oke kita tes dulu apakah power supply nya hidup kita colokin dulu langkah baiknya kalau sebelum di tes ke model board kita tes dulu untuk voltasenya yang dikhawatirkan over voltage ya oke kabel powernya dicolokin kemudian kita coba jamper dulu untuk menghidupkan pop supply nya kita ambil kabel hijau dan hitam oke kita jamper dulu jaduk damem kemudian lalu kita lockin dutup aduk oke oke kita dutup kemudian kita tes dulu kita cek dulu untuk kerja akarnya ya 12V sama kemudian kemudian kita cek untuk ke order blocknya yang hitam ke hitam yang kuning positif sama ya 12V juga oke 12V kemudian oke 12V kemudian oke 12V kemudian kemudian tombol moleknya oke 13V untuk yang merahnya sekitar 5V kalau nggak salah iya betul 5V, 12V, kita matikan dulu, langkah selanjutnya kita tes ke motherboard, kita jalan dengan baik, kita lepas dulu dampakannya, kita geser dulu motherboardnya, untuk pin 24 nya, kita pasang dulu ya, kita pasang kabel-kabelnya, kita tinggal tes, kita jumper, oke, sudah pasang dulu, kita jalan juga udah, kita nyalakan, oke, hidup, oke, mantap, masih dengan baik, oke, kita lihat dulu spesifikasi detail dari PSU Antek, CP500P, yaitu di websitenya antek.com, saya translate dulu ke bahasa indonesia, maklum, berhubung saya jarang makan roti sama keju, dan kebanyakan makan goreng bala-bala dan tempe, agar mudah dipahami, jadi kita translate dulu ya, ke bahasa indonesia, di sini VV500P versi 2, spesifikasi detailnya yaitu dia mempunyai daya kontinu 500W, jadi dia pure ya, wattnya di 500W, dia mengklaim bahwa digamin daya kontinu 500W dari Antek, untuk efisiensi dayanya hingga 88%, untuk mengurangi tagihan listrik Anda, mantap sekali ya PSU ini, bisa iri listrik, untuk arusnya, dia mempunyai 2 rel, di 12V dengan kemampuan beban tinggi, memastikan kompetibilitas CPU dan GPU maksimum, jadi masing-masing punya kinerja, untuk mensupply daya ke CPU dan ke Jakarta nya, AKII 2 yaitu kualitas Antek bergaransi 2 tahun, dan hubungan global, umur hidup ya, dan untuk kipasnya berukuran 12 cm, yang berkualitas tinggi, yang senyap dengan masa pakai yang lama, berarti dia udah silent ya, untuk thermal managernya, kontrol kipas tegangan rendah canggih, untuk manajemen panas dan kebisingan yang optimal, untuk konektor PCIe nya, untuk beberapa dukungan seperti GPU atau PGA card, dia sudah mempunyai protect circuit, langkaian lengkap pelindungan kelas industri, lumayan juga ya, untuk sistem protect nya, yaitu over voltage atau under voltage, untuk tutup tugas berat, kapasitor berkinerja tinggi, memastikan stabilitas dan pengaturan DC yang paling ketat, kemudian untuk ERP Lot 6, sesuai dengan standar energi terburat yang tersedia, juga mempunyai koreksi faktor daya yang aktif, atau kurung PVC ya, mungkin orang-orang nitro udah paham, juga mengklaim MTBV sekitar 100.000 jam, untuk ATX 12V 2.4 dari KS, sesuai dengan penerimaan PSU terbaru, dan kapasitor berlalu dengan generasi CPU terbaru, mungkin yang versi 2 ini, versi 2.4, ini udah support ke CPU generasi keempat, mungkin yang salah, silahkan dirawat kalau saya salah, kita lihat di, disini, dia support untuk Intel Haswell, berarti generasi keempat ya, kemudian untuk di websitenya 80 plus, untuk seri VP500P ini, dia belum terdaftar ya, di websitenya 80 plus, entah kenapa untuk seri VP500P ini, tidak terdaftar di websitenya 80 plus, untuk menghemat cost budget, atau biaya anggaran, karena PSU ini, digolongkan untuk entry level low budget, atau yang kita kenal sebagai kere-hore, untuk menghemat anggaran mungkin, untuk lebih jelasnya, bisa tanya aja langsung ke, yang punya pabrik Antec nya ya, oke, itu aja, untuk spesifikasi detailnya, mungkin itu aja, review singkat, dan pengetesan, power supply dari merek Antec, VP500P, ya, buat teman-teman, yang sedang mencari power supply, bekas, dan berkualitas, juga, bermerek, nanti saya sertakan linknya, di bawah deskripsi, Insya Allah secara-nya amanah, ya, terima kasih sudah menonton, saya Deng Channel, mohon pamit undur diri, jangan lupa di tekan tombol merahnya, dan dinyalakan loncengnya, agar saya semangat, membuat video-video selanjutnya, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you next video,